Ada masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Pandung Raya Malam. Pemirsa sejumlah logistik pemilihan umum 2019 mulai didistribusikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat ke setiap daerah provinsi, kota, dan kabupaten termasuk ke Kabupaten Bandung. Namun, Badan Pengawas Pemilihan atau Bawasul Kabupaten Bandung menemukan terdapat kekurangan 27 kotak suara, namun belum didistribusikan lagi hingga saat ini. Senin siang, logistik bilik suara dan kotak suara pemilu diturunkan di gudang logistik KPU Jalan Raya Soreyang Banjaran, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang. Pendistribusian bilik suara sudah dilakukan KPU Pusat sejak 19 Oktober lalu melalui pihak ketiga. Terdapat kekurangan 12 unit bilik suara dan 15 unit kotak suara untuk kebutuhan di 3 TPS. Jumlah bilik suara dan kotak suara ini berkurang karena pengajuan kebutuhan logistik dilakukan saat penetapan DPS atau daftar pemilih sementara. Sedangkan saat penetapan daftar pemilih tetap, jumlah TPS bertambah. Berdasarkan ketentuan PKPU nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Prosedur, dan Distribusi Logistik Pasal 16, kebutuhan bilik suara per TPS 4 unit. Selain itu berdasarkan pasal 17, ayat 1 dan 2, per TPS membutuhkan 5 unit kotak suara. Pengajuan kotak suara saat penetapan DPS sebanyak 51.675 unit dan saat penetapan DPT mencapai 51.690 sehingga ada kekurangan bilik suara dan kotak suara. Sedangkan bilik suara yang dibutuhkan saat pengajuan DPS sebanyak 41.340 dengan jumlah TPS 10.335. Namun saat penetapan DPT, TPS seharusnya mencapai 10.338 dengan kebutuhan 41.352 bilik suara. Yang dibutuhkan ketika DPS ya, itu 41.340 untuk bilik suara. Sementara ketika penetapan DPT itu sebetulnya seharusnya 10.338 ya, itu 41.352 untuk bilik suara. Karena penetapan DPT sebanyak 10.338. Untuk yang rusak, publik suara tidak ada yang rusak. Sudah diganti, kita sudah rekomendasikan. Gudang logistik KPU Kabupaten Bandung terdapat di 4 titik, diantaranya di Jalan Raya Soreyang Banjaran, Desa Ciluncat, Junti Girang Kecamatan Katapang, Mahmud Kecamatan Marga Asih, dan Kecamatan Soreyang. Bawaslu juga memastikan gudang logistik KPU ini aman karena bekerja sama dengan anggota Pores Bandung. Reziti Apra Saja, Bandung TV.